assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kreatif hari ini saya akan berkerasih lagi dengan power brushless 12 volt merk jld ini ya baterainya seperti ini ini baterainya 2 ah untuk bornya enggak bisa berdiri ya hari ini saya akan berkerasih saya ingin baterainya kapasitasnya lebih besar dan bornya nanti supaya bisa berdiri akan saya gabungkan kedua baterai ini menjadi satu ini yang sudah penuh ya saya akan coba cek RPM nya dulu ketika cas penuh 1428 ya ini dua aha RPM nya 1428 RPM ini akan saya gabungkan dengan baterai ini menjadi satu sehingga menjadi 4 ah untuk RPM nya kira-kira berapa RPM Hai hari kita bongkar dulu iya untuk baterainya 2000 mAh ini menunjukkan dua ah satu baterai 3s saya akan membutuhkan sebuah pipa paralon ukuran satu seperempat dim dan saya membutuhkan 3 baterai yang yang sudah enggak kepakai ya untuk mencetak casing baterai ini ini akan saya solasi dulu ya udah cukup ya seperti ini ini akan saya panasih dulu pakai kompor aja ya terima kasih selamat menikmati biarkan dingin dulu yang sebelah ini ya nanti kita panas lagi kita dorong lagi ini sudah dingin sekarang kita panas lagi yang ini ya ini sudah tercetak ya kita lepas baterainya menggunakan multiplex yang bisa didorong nanti untuk casing baterainya sudah jadi kayak gini tapi untuk baterainya rusak ya makanya ketika buat cetakan kayak gini gunakan baterai yang sudah tidak terpakai karena untuk melepasnya baterai akan jadi rusak ini kita buang aja sekarang ini saya rapikan dulu ya pakai gerinda ukuran 150 biar nanti warnanya jadi bagus sudah saya rapikan saya mempergunakan tuner ya untuk melubang ini ini sudah lubang ini juga dilubang ya sekarang tinggal baterainya ya baterainya kita lepas semua kita lepas sodaranya BMS sudah saya lepas sekarang baterainya tinggal kayak gini ini saya biarkan menyambung ya ini kita lepas pakai silat karter aja ya sudah lepas ini negatif positif positif negatif kita share disini ya ini saya sodar dulu ya baterainya sudah saya sodar secara seri ini baterai negatif ke arah sini B1 kesana B2 terus ini B plus ya sekarang untuk baterai yang ini akan saya perpanjang kabelnya ini ada B negatif ini akan saya perpanjang dengan mempergunakan kabel yang lebih panjang akan saya sodar disini ini B negatif sudah saya kasih kabel panjang ya yang lebih besar ini B1 kabel yang ini ya B1 saya kasih kabel pendek aja ya ini kita tulis B plus B plus saya kasih yang merah B2 ini ini B plus sedangkan B2 nya ini ya B2 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 saya kasih warna hijau taruh sini taruh sini sudah ini sudah terhubung semua tinggal kita paralel dengan yang ini ya caranya ke arah sini ini yang negatif kita taruh arah sini negatif tinggal kita masukkan sini B negatif B1 B2 B plus ini B negatif kita masukkan sini B1 nya ke sini ini ini B2 untuk B2 nya sini ini untuk B plus nya kita arahkan ke sana ini akan saya lem pakai lem pipa lempipa perece lempipa perece ini kita akan berada di tengah-tengah ya kita akan berada di tengah-tengah ya sudah ke solder B negatifnya ini B2 ini sudah kepasang ya Insyaallah ini sudah jadi akan saya coba charger Bismillahirrahmanirrahim itu merah ya jadi ini terjadi pengisian akan saya biarkan sampai penuh dan ini akan saya tutup saya buatkan tutup dari pipa paralon yang sudah saya bentuk seperti ini ya akan saya lem pakai lem pipa PVC ini dikasih isolasi dulu ya sebelum pasang ini baterainya sudah jadi ya sudah saya tutup tinggal nunggu kering ini akan saya cas sampai penuh baru nanti kita cek RPM untuk casingnya akan saya simpan dan kemungkinan akan saya isi dengan baterai yang lebih bagus seperti VTC 5 atau 6 untuk baterainya sudah penuh ya ini akan saya coba tes ini sudah kuat ya 12V 12V 4Ah akan saya coba cek RPM 1450 1450 ini menunjukkan baterai yang 2Ah sama yang 4Ah performanya akan lebih bagus dengan yang 4Ah ya RPM nya naik meskipun sedikit ya performa akan jadi lebih bagus dengan kapasitas lebih besar otomatis pemakaian akan jauh lebih lama daripada yang 2Ah ya ini baterai 3S 2B ini baterai 3S 2B kapasitas lebih besar otomatis pemakaian akan jauh lebih lama dan performanya jadi lebih bagus berkes 4C 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 Saya buat dua ya Cukup sekian hari ini Semoga ulasan barusan bermanfaat Ditunggu kreatif-kreatif berikutnya dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!